Penyanyi Gisela Anastasia tak bisa menahan air mata ketika mengucap rasa terima kasih pada mantan suami, Gading Martin. Bertemu di acara Saurans di net, Gading dan Gisela bicara tentang cara mereka saling mendukung terlepas perceraian yang telah memisahkan mereka. Kalau support ke Gisela, selama Gisela butuh bantuan apapun, tuker pikiran, kalau gue, siap-siap aja, siap membantu, kata Gading di acara tersebut, Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Sambil tertawa, Gisela menggoda Gading atas ucapan tersebut. Siap-siap deg-degan, sahut Gisela yang diiringi canda keduanya. Meskipun siap membantu, Gading juga mengatakan bahwa dirinya selalu sadar diri untuk tetap mendukung Gisela tanpa harus membuat pasangan Gisela merasa dilangkahi. Sementara Gisela memilih untuk memberikan dukungan dengan selalu berusaha menjadi teman cerita bagi Gading. Karena selama ini Gading termasuk tertutup dan memendam semua sendiri. Keduanya kemudian saling mengucapkan rasa terima kasih atas perjalanan yang telah dilewati selama ini. Makasih Mama Gisela buat semuanya, buat sama-sama belajarnya, makasih jagain Gempi, didik Gempi juga, makasih untuk semuanya, ucap Gading. Gisela yang matanya sudah berkaca-kaca sempat menolak untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Tapi akhirnya dengan suara bergetar, Gisela berbicara dan menyampaikan rasa terima kasih pada Gading. Makasih selalu support, buat penerimaannya, buat all the love, kasihnya yang besar, sudah selalu dewasa, sudah selalu ada juga, kata Gisela. Gisela juga memeluk Gading di selat tangisannya. Sementara Gading terlihat tersenyum merespons momen tersebut sambil menepuk bahu Gisela. Sampai jumpa di video selanjutnya.